Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ya ketemu lagi sahabat yang baik dimanapun anda berada Ya sebelumnya kita sudah membuat gergaji panjang ya Panjang banget ya Ya kali ini kita akan melanjutkan untuk merevisinya Merubahnya menjadi gergaji yang lebih pendek Ya kita sebut gergaji cangkul ya Untuk yang kemarin sudah jatuh-jatuh pohonnya kita potong-potong lagi Oke lanjut saja kita mulai Kita pertama mau bicara alat-alatnya dulu Ya disini ada kabel Gergaji ya Gergaji, circle, gerinda Apapun namanya itu Ini ada mata kecil, ada mata besar Nah ini mata pemotong kayu Yang ini yang kecil ini 4 in kalau nggak salah Yang gede itu 6 in Gerinda seperti ini biasanya ada lubang sepulg Kita paut disini biasanya Mungkin nanti kita paut Kita paut Sudah kira-kira Jadi udah sedikit Pautnya kuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini terakhir gergaji utama kita di ujung paling atas yang akan siap menebang apa saja yang di dekatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman teman bisa bikin yang bagus lah ya ini kan hanya sementara kalau mau bikin yang lebih bagus ya yang lebih permanen yang bagus gitu cari saklar yang bagus cari ikatan yang bagus gitu ini memang asal-asalan ini gak apa-apa ya selapan murah oke mantap ini jangan lupa ya guys ini dinyalakan dulu ini siap, 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 siap selamat menikmati 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 makan banyak tanaman ini selamat menikmati ya selesai sudah bekerjaan kita kali ini sudah sore ini Pohon sudah bersih Kita potong-potong Yang di atas genteng sudah bersih Yang di atas jalan sudah bersih Yang di bawah kita sudah potong-potong Alhamdulillah dengan alat kita yang canggih ini Pekerjaan jari cepat Singkat, padat, jelas Kita ketemu lagi di video selanjutnya Tak lupa kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax